Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan terjadi setiap saat di seentro muka bumi. Bermula pemberian Alkitab dari seorang hamba Tuhan. Kemudian Alkitab atau firman itu bekerja tanpa sepengetahuan si pemberi. Dan terjadilah kesaksian yang luar biasa ini. Seorang murtadi Muslim terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Seorang mantan panglima negara Islam Indonesia bertobat menjadi penginjil pada kaumnya. Kesaksiannya diabadikan oleh Murtadin seorang hamba Tuhan besar dan terkenal yaitu Pendeta Saifuddin Ibrahim Sang Pionir Gereja Murtadin Indonesia. Penggenapan kesaksian ini dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 3a Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 26a dan 27a Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Yesaya 55 ayat 11 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukuhendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudaraku umat Kristen sekalian, ucapkan atau firmankan dan lakukan apa yang baik. Mereka akan bekerja mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Terima Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat. Silahkan Pak Nordin. Ya, salam. Selamat sore. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Dan kedua, terima kasih kepada Bapak Repudin Ibrahim. Setelah datang di tempat kami ini, di Kampung Lontar, Desa Baru, Camatan Papua Haji Tangerang, Banten. Bagi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sampai hari ini saya masih mengakui bahwa saya itu sebagai murid Yesus. Memang jadi murid Yesus itu ya agak-agak apa namanya ya, ribet. Kalau jadi orang Kristen memang enak bahwa Alkitab kegerjaan jadi orang Kristen. Tapi jadi murid Yesus itu sangat ribet sekali. Puji Tuhan, saya penginjir kampung. Jadi, saya sudah 13 provinsi bagian barat di Indonesia ini berdur-dur. Menginjir ke kampung-kampung. Bahkan, waktu di Dami saya masuk ke dalam hutan yang kampungnya namanya Arang-Arang. Bersama sahabat saya itu artis. Jadi, ya, puji Tuhan saya bersyukur sampai hari ini saya masih semangat. Bahkan nanti Februari 2021 saya dijadalkan oleh Tuhan turun menginjir ke dor-dor ke daerah provinsi yang ada bagian timur. Puji Tuhan, saya mencari kesaksian. Kenapa saya jadi orang Kristen? Dulu saya penghuluk, suka memikahkan orang. Orang katakan juga saya usah juga. Saya jadi penghulu tiga tahun. Karena saya dipecat oleh kepala desa. Soalnya penghulu nakal. Jadi, setiap ada orang menikah, uangnya nggak saya setorin ke negara, tapi saya kantongin. Karena saya juga perlu duit, kan? Bukan di negara saja, saya juga perlu duit. Jadi, sehingga saya dipecat ke Tuhan. Kalau saya bersyukur, setelah saya ditantang ke Tuhan, saya mohon ampun segala perbuatan-perbuatan yang berbuatan-perbuatan dosa. Sehingga mulai jadi orang Kristen, saya menghiskit dosa. Lalu, kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen, tidak ada yang menginjiri. Tidak ada yang menyampaikan tentang Alkitab. Tapi ada pelantara saya begitu saya diberi pinjam oleh seorang hamba Tuhan Alkitab. Lalu saya baca-baca Alkitab. Dan saya baca-baca juga Al-Quran. Biasanya Al-Quran saya baca yang nggak ada terjemahannya. Nah, dengan adanya Alkitab, saya baca dengan kerjubahannya. Nah, pada waktu saya diberi Alkitab oleh si hamba Tuhan tadi, si hamba Tuhan ngomong begini, Pak Nudin, surga itu tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan, kecuali dengan rahmat Tuhan. Saya bilang, betul Pak Nabi saya juga ngomong begitu, tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi, kalimat itu saya renungkan, saya pikirkan. Nah, saya buka-buka Alkitab, buka-buka Al-Quran, buka-buka Al-Hadis. Ternyata di dalam Al-Hadis itu ada suatu hadis yang harus dihormat, hadis yang soal lagi. Itu ada di buku Mutiara Hadis nomor 152. Yang bunyi begini, Inanapsi biar di Isa Ibn Mardin. Sesungguhnya jiwa aku keserahkan kepada Isa Ibn Mardin. Artinya Muhammad Aja menyerahkan diri kepada Isa Ibn Mardin. Apalagi saya, anak-anak, uji Tuhan. Jadi, setelah saya baca-baca ayat itu, hadis itu, lalu saya baca ayat Quran. Ya, Al-Kitab. Lalu saya baca ayat Quran. Wal-Injil. Wama'un zila ilaikum miradikum. Hai, Al-Kitab. Kamu tidak dipandang beragama. Sedikit pun sebelum menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan dari Tuhan. Nah, di situ saya berpikir. Nah, bagaimana saya kalau seorang ustad, pantan penghulup, jadi orang ustad. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Mbak Al-Kitab. Ya, akhirnya, saya baca-baca Al-Kitab, baca-baca Al-Quran, sedangkan saya juga pernah mengintrusikan bahwa orang murtad itu akan masuk meraka. Jadi, begitu. Begitu. saya baca ayat di surat Al-Ma'idah, ayat 54 yang bunyinya begini. Ya, ayuhalajina amanum mayar padak mingkum andini pasyawa yuhibuhum wa yuhibuna. Hai, orang yang beriman. Saya beriman. Alam percaya. Bapak Ayat. Ayat pada waktu itu percaya kepada Tauran. Hai, orang yang beriman. Barang siapa di antara kamu murtad dalam kurung keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mengasihi, saling mencintai. Saya bilang ini ayat kebenaran atau lagaan ini. Nah, ternyata begitu saya tiga bulan setiap malam saya baca Al-Qur'an saya ambil keputusan saya akan mencari gereja. Terus, saya tidak ada yang ini. Saya cari gereja. Saya pertama masuk ke gereja, gereja DKI DKI saya. Jadi, begitu pulang dari gereja ada teman yang namanya Andi Udayana. Dia dulu dari mana? Saya jawab, dari gereja. Ini 100% yang bersuai masuk pengguluh ke gereja-gereja. Nah, begitu tanya lagi, saya kasih warta. Nah, barulah dia bertanya. Dapat tiga hari dia datang ke rumah minta diajak ke gereja. Puji Tuhan, saya ajak ke gereja dan akhirnya mereka dibapis di GPDI. Nah, saya belum dibapis. Karena saya tanya sama pendeta saya di DKI itu katanya harus satu tahun dulu. Harus satu tahun dulu. Harus mengebuti ketakvisasi dulu. Saya bilang, lah, maaf, setahun, bagaimana kalau saya besok mati? Saya bilang, kan? Saya belum dibapis. Akhirnya saya ketemu lagi dengan teman tadi. Saya diajak ke GPDI. Saya dibapis di laut. Waktu itu saya mau dibapis di kolom. Saya bilang, Pak Pendeta, saya nggak mau dibapis di kolom. Di mana, Pak Nurin? Saya minta di laut. Saya diajak ke laut di bawah. Setelah di laut, setelah dibapis, saya ditanya sama Bapak Pendeta. Pak Wilao namanya. Ditanya sama Bapak Pendeta. Pak Nurin, kenapa? Diajak dibapis di kolom. Kenapa, Pak Nurin? Apa alasan minta dibapis di laut? Saya jawab. Saya bilang, di dalam Alkitab, Yesus itu dibapis di Sungai Ordan. Nah, menurut saya, Ayla Tanjung Kain itu nyambung ke Sungai Ordan. Jadi, nggak bakalan. Itu nyambung ke Sungai Ordan. Puji Tuhan. Jadi, nah itulah. Dia puji Tuhan sampai hari ini saya masih di. Dan sebelum saya jadi ditanggil oleh Tuhan jadi. Terusnya saya pernah ikut organisasi N11. NII. NII. Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia. Dulu jadi kemandan? Dua-dua tahun. Saya dulu jadi kepala desa kemandan. Saya paling banyak menghijrahkan. Meninjil ya. Tuhan-tuhan. Paling banyak. Satu bulan aja sampai enam. Untuk saya ajak masuk ke NII. Wah, saya puji. Karena paling banyak saya satu bulan. Enam. Waktu itu saya habis dibakit. Saya itu sembunyi. Waktu saya ke gereja saya sembunyi kurang lebih lima bulan. Istri aja nggak tahu. Keluarga nggak tahu. Mau ke gereja saya pakai peci. Pakai peci. Pokoknya pakai senal. Jadi, keluarga nggak tahu. Nah, bagi itu habis-habis saya buka-buka Alkitab di Matthew 10 ayat 32. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia maka aku akan mengakui di depan Bapakku di surga. Saya baca lagi. Rupanya saya nggak boleh sembunyi. Ngapain saya sembunyi? Karena kata Alkitab tadi kata Yesus tadi barang siapa yang mengakui di depan manusia maka aku akan bunyi-bunyi-bunyi. Harus tenang-tenang ini, Ma. Malam itu saya membuat konsep konsep ganti KTP dari Islam ke Kristen ganti kartu keluarga dari Islam ke Kristen. Pagi-pagi saya bawa ke RT di tanda tangan yang RT. Saya kasih uang 3 ribu. Rupanya dia nggak baca lagi karena memang RT-nya nggak bisa baca. Lalu saya bawa ke desa. Diajukan itu surat ngantar dari RT. Orang desa bingung. Ngapain? Ini pengguri. Apa-apaan? Memang kenapa? Biasanya kalau ada biasanya kalau orang Islam masuknya ada suratnya. Saya siap dari rumah surat foto 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 begitu dibuka pernah di dalam desa isi dengan uangnya 50 ribu lalu dibuatkan. Saya langsung ke kecamatan. Nah, sampai di kecamatan saya ajukan kepada bagian KTP. Nah, begitu dibuka. Dia bongong juga karena dia kenal sama bapak saya. Kenal juga sama saya. Kata dia Arimane lain sindur din. Oh, anak Moe Misa. Oh, ini nana-nana. Mana surat? Biasanya surat, nah. Nah, jadi surat foto kopi-bapisan itu udah saya lipat saya isi dengan uang 100 ribu. Bagi itu dibuka ada merahan yang cuma kelihatan. Dia ambil pusat. Kita dibikin. Udah dibikin dibawa ke kantor tamat. puji Tuhan cuma 4 jam saya buat KTP itu selesai. Biasanya buat KTP itu apalagi ganti agama. Nggak ganti aja berbulan-bulan. lalu itu 4 jam sesuai. Nah, waktu itu waktu itu selesai saya diprotes sama kenal-kenal namanya sana. Kenal-kenal saya, kenal bapak saya. Kamu kenapa jadi orang kamu? Kamu apa? Nggak bisa baca koran? Bisa. Apa itu artinya surat imran S19? Inadina Islam artinya sesungguhnya agama yang diridui di sisi Allah agama Islam. Kenapa menjadi orang person? Lalu sebalik tanya sama mereka. Balik tanya sama mereka. Menurut mamang karena tapi itu bukan di kantor lagi di luar. Menurut mamang apa sih artinya agama? Agama itu lembaga lembaga hukum. Bukan lembaga hukum lembaga aturan. Oh iya apa lembaga aturan? Agama itu lembaga aturan kata saya. Terus Islam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesia keselamatan. Nah sesungguhnya aturan yang diridui di sisi Allah aturan keselamatan itu artinya kalau anumisim sekelompok-kelompok saya bilang wah bisa baik jenis siap memang saya bilang saya jadi orang Kristen itu disuruh Al-Quran wah matanya merotok benar matanya merotok ayat berat surat apa dia bilang disini ada Al-Quran yang ada terjemahan ada ambil dia majlis dan kita makan memang juga datang coba saya baca bahasa Arabnya memang bahasa Indonesia surat 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 5 ayat 38 saya baca ya alal kitab kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum menanggakan adal orang yang diturunkan dari Tuhan aduh saya bilang menanggakan dengeran man coba satu kali lagi padahal saya juga udah ngerti kan coba dibaca satu kali lagi nah udah bawa gitu terjemahan dibuka satu kali lagi dibaca itu Al-Quran sama dia ditutup nah lalu saya katakan mamang percaya gak ayat yang saya bacakan tadi mamang gak percaya dengan ayat yang saya bacakan tadi sesungguhnya orang tapi itu orang yang tidak percaya dengan ayat akhirnya saya buat gitu begitu saya omong begitu saya disyukur langsung langsung saya disyukur balik-balik balik sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan